Intro Diananda Hoi Runisa yang lahir di Surabaya tanggal 16 Maret tahun 1997 1997 adalah pemanah Indonesia yang menjadi salah satu atlet panahan yang ikut Olimpiada Tokyo 2020 Darah atlet mengalir dalam tubuh pemanah wanita andalan Indonesia tersebut Diananda Hoi Runisa merupakan anak dari Ayah Zainuddin seorang atlet silat dan ibunya seorang atlet panahan yaitu Rathia Widyanti Karena sering melihat sang ibu beraksi dengan busur dan anak panah, Diananda juga mantap menekuni olahraga tersebut Sejak dari sekolah dasar di usia 7 tahun dia sudah menyukai panahan dan dilatih langsung di bawah bimbingan ibunya Keputusan menjadi atlet panahan membuahkan berbagai prestasi Di SEA Games 2013 dia meraih medali emas dan di SEA Games 2015 dia meraih medali perak Pada SEA Games Kuala Lumpur 2017 misalnya, Diananda membawa pulang 2 medali emas dan 1 medali perak Medali emas Diananda diperoleh dari nomor rikul perorangan dan campuran Sedangkan medali perak dari berenggu putri Itu merupakan prestasi terbaiknya selama ini Diananda Hoiruni selolos ke ajang Olimpiade Tokyo 2020 setelah meraih medali perak pada SEA Games 2018 Atlet panahannya menempati posisi ke 159 dunia menurut laman World Archery ini bakal berjuang di Olimpiade Tokyo 2020 Berbagai prestasi lain juga ditorehkan perempuan kelahiran Surabaya ini Pada Turnamen International Event Circuits 2018 di Bangkok Ia berhasil meraih 1 medali perak dan 1 medali perunggu Pada tahun yang sama, Diananda juga sukses memperoleh medali perunggu kejuaraan dunia di Shanghai China Pada SEA Games Manila 2019, sayangnya Diananda Hoiruni tak mampu meraih medali untuk nomor perseorangan Dia hanya meraih medali perak bersama Riau Ega dari nomor rikul campuran Dan meraih medali perunggu nomor rikul bergu putri bersama titik Kusuma Wardani dan Linda Lestari Setelah SEA Games Manila 2019, Diananda Hoiruni tak sempat membatalkan pernikahan untuk mentas di Olimpiade Tokyo 2020 yang berlangsung tahun ini Bukan hanya menunda pernikahan, Diananda juga menolak tawaran kontrak sponsor usai SEA Games Manila 2019 karena ingin konsentrasi di Olimpiade Diananda memiliki monroh hidup yang selalu ia tegang Jika saya punya satu alasan untuk menyerah, saya selalu ingat saya punya beribu-ribu alasan untuk tetap terus berjuang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.